Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dini Nurhakiki, STPMSI, salah satu dosen di Universitas Terbuka Saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PMS dengan judul Pembuatan Prototype Podcast Bahan Ajar Mata Kuliah Penanganan dan Pengolahan Hasil Ternak Dimulai dari identifikasi masalah pada program studi teknologi pangan UT Yaitu bahan ajar pada mata kuliah penanganan dan pengolahan hasil ternak kurang menarik dan kekinian Bahan ajar mata kuliah ini belum ada media selain buku Kemudian materi tutorial online atau tuton yang hanya ada dalam bentuk Microsoft Word dan itu pun kurang menarik Kemudian kalau dilihat dari karakteristik mahasiswanya, umumnya sudah pekerja sehingga hampir tidak memiliki waktu untuk membaca buku Jumlah mahasiswa yang termasuk generasi milenial pun juga cenderung semakin meningkat Bahan ajar yang kurang menarik ini tentunya dapat menurunkan motivasi belajar mahasiswa Selain juga menyulitkan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan Mahasiswa yang belum menguasai kompetensi pembelajaran akan berdampak pada nilai uas yang kurang bagus atau bahkan tidak lulus ujian Nilai mahasiswa yang rendah dan masa studi yang cukup lama akan menyulitkan universitas meningkatkan nilai akreditasinya Dan yang lebih penting mahasiswa tidak mendapatkan kompetensi sebagai seorang sarjana teknologi pangan Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa Media yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja saat mereka tetap bekerja ataupun beraktivitas Media yang bisa diakses layaknya platform musik yang sering mereka dengarkan Untuk itulah, saya membuat podcast Sebuah file audio rekaman dalam format mp3 yang disebarkan melalui internet Pembuatan prototipe podcast ini terdiri dari 5 tahapan Tahap pertama adalah menentukan kompetensi pembelajaran untuk materi podcast Materi mana dari buku materi pokok yang paling diperlukan untuk dibuat podcastnya Awalnya, saya membaca secara keseluruhan buku materi pokok Kemudian, saya memilih materi dari buku yang belum jelas dan perlu ditambahkan Di antara 6 modul yang ada, ada 1 modul Yaitu tentang komoditas daging Dan ini masih belum jelas dan cukup sulit dipahami oleh mahasiswa Modul 1 ini terdiri dari beberapa kegiatan belajar Saya memilih kegiatan belajar tentang penanganan pasca panen daging Khususnya materi tentang post-mortem dan faktor penyebab kerusakan daging Dengan pertimbangan akan lebih mudah diterangkan dalam bentuk audio Pengerjaan draft kompetensi ini saya membutuhkan waktu selama 3 hari Selanjutnya, saya menyampaikan draft yang telah dibuat ke ketua program studi Saya membuat janji untuk bertemu dengan beliau melalui whatsapp Dengan bahasa yang sotan dan penuh hormat Pada hari H, saat saya bertemu ketua program studi Saya berpakaian rapi, yaitu pakaian formal yang sudah diserika Sebelum memasuki ruangan beliau, tidak lupa saya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sekaligus merupakan doa untuk beliau Semoga dalam keberkahan dalam tiap pertemuan Saya juga tidak lupa memberikan senyum terbaik Presentasi terkait kompetensi untuk podcast ini dilakukan sekitar kurang lebih 10 menit Pada saat penyampaian, saya menggunakan bahasa yang baik dan intonasi suara yang sopan Buka Prodi memberikan banyak masukan ke saya Seperti bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa Kemudian hak boleh menambahkan literatur di luar buku yang masih terkait Terima kasih ya bu atas masukannya Saya menerimanya dan tentu menjalankan hasil diskusi tersebut Tahap kedua Melakukan studi literatur dan penelusuran tentang podcast yang menarik Saya melakukan penelusuran pustaka yang relevan dan dapat dipercaya Tentang teori belajar secara audio Saya mencari melalui ResearchGate dan Google Scholar tentang jurnal dan podcast Serta teori belajar secara audio Ternyata pembelajaran podcast ini masih belum banyak Dan sedang dikembangkan dalam dunia pendidikan Beberapa universitas yang sudah mengembangkan podcast Seperti Oxford, Iowa, Yale University, dan kalau di Indonesia ada UGM Saya menuliskan poin-poin penting dengan cermat Penelusuran studi literatur ini dilakukan selama 3 hari Saya juga mendengarkan beberapa podcast yang sudah ada dan banyak diminati dengan penuh sungguh-sungguh Ada 2 jenri podcast yang saya dengar Yaitu podcast akademik dan non-akademik Saya mencatat dengan cermat poin-poin penting bagaimana membuat podcast yang berkualitas dan menarik Indikata podcast yang berkualitas itu penyampaiannya secara sistematis Rasional, dapat dipertanggungjawabkan Dengan penyampaian menarik seperti ada musik pembuka, suara yang jernih, bahasa yang tidak kaku Bentuk penyampaiannya pun bisa dalam bentuk sosiodrama, diskusi, stand-up, siaran, dan lain-lain Tahap ketiga Menyusun naskah podcast Pertama-tama saya membuat outline terlebih dahulu Ada 2 podcast yang saya buat yaitu bentuk diskusi dan satunya siaran Ada pun outline yang saya buat yaitu dibuka dengan musik Saya menggunakan musik milik UT yang biasa digunakan untuk sosial promosi UT Tak lupa dengan adanya kalimat sapaan Kemudian isinya dalam bentuk siaran dan diskusi Ada salam penutup Dan terakhir ada musik penutup Selanjutnya, mulai disusun naskah podcast dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Saya menggunakan katarkan rekan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, Miangah hingga Pulau Rote sebagai sapaan Salam pembuka untuk mahasiswa Naskah yang telah disusun saya periksa cermat Dari kesalahan substansi, kesalahan ketik, dan lain-lain Naskah ini saya selesaikan selama 5 hari Kemudian, saya minta pendapat rekan sejawa tentang naskah podcast yang telah saya buat Tanggapan dari teman sejawa secara keseluruhan sudah baik Hanya ada beberapa kalimat yang kurang efektif dan ada pengulangan materi Tahapan keempat Melakukan rekaman podcast Sebelum rekaman, saya harus mempersiapkan ruangan dan meminjam mikrofonnya terlebih dahulu Saya meminjam mikrofon ke fakultas saya Saat meminjam, saya berpakaian rapi, pakaian formal, dan sudah diserika Saya menghubungi staff tendik bagian peminjaman alat bernama Pak Teddy Dengan sopan, mengucapkan salam, dan tidak lupa tersenyum Saya mengisi logbook peminjaman alat Pak Teddy kemudian memberikan mikrofon dan mengajari saya cara menggunakannya Hal yang sama saya lakukan saat meminjam ruangan Staff tendik bernama Mbak Tika membantu mengisi log peminjaman ruangan Kemudian, saya bisa menggunakan ruangan Saat saya menggunakan ruangan, harus sesuai pemanfaatannya Saya tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi AC ruangan, saya nyalakan juga seperlunya Dan mematikan bila sudah selesai sebagai upaya penghematan energi Tak lupa, saya memberikan ruangan dengan penuh tanggung jawab Seperti sedia kalah setelah memakainya Nah, akhirnya saya melakukan rekaman podcast Saya mengucapkan salam pembuka Tak lupa memberi sahapaan untuk seluruh mahasiswa saya tanpa membeda-bedakan Rekaman dilakukan dengan penuh semangat dan tetap mengutamakan kualitas Oh iya, dalam pembuatan podcast ini Saya meminta bantuan teman sejawat Karena dalam podcast ini saya ada dalam bentuk diskusi Hasil rekaman podcast kurang lebih 30 menit Rekaman dilakukan kurang lebih 5 kali ulangan Ada beberapa kesalahan teknis saat perekaman Misalnya, mic-nya yang mendengung, suara tidak jernih, dan kesalahan pengucapan Namun, karena dilakukan berulang-ulang Saya berhasil memilih yang terbaik diantaranya Tahap terakhir adalah Mengevaluasi hasil rekaman podcast dengan pimpinan Adanya pandemik COVID-19 Membuat seluruh kegiatan menjadi walk from home Sehingga bertemu tatap muka mustahil dilakukan Saya menggunakan WS sebagai media komunikasi Saya menyampaikan hasil podcast saya Saya tidak lupa mengucapkan salam dan menggunakan bahasa yang sopan Rekaman saya kirimkan melalui WhatsApp Buka Prodi memberikan masukan Salah satunya yaitu Saya terlalu cepat dalam menerangkan materi Perlu lebih tenang dan tidak buru-buru Saya siap menerima salam tersebut Dan memperbaiki kembali hasil podcast saya Sesuai masukan dari beliau Dan inilah hasil rekaman podcast saya Mungkin ini hanya cuplikan saja Pertama, rekaman podcast pertama tentang pasta panen daging Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa UT teknologi pangan Dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Pulau Rute Kembali berjumpa di podcast teknologi pangan Yang membahas tentang modul-modul buku materi pokok Universitas terbuka Pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Matang Kuliah Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanakan Pang 4313 Pada modul 1 Kegiatan belajar 3 tentang pasta panen daging Daging merupakan sumber nutrisi yang baik untuk tubuh kita Daging merupakan sumber protein, vitamin B, dan mineral khususnya zat besi Definisi daging sendiri dibedakan dengan karkas Dimana daging umumnya sudah tidak mengandung tulang Sedangkan karkas Nah ini Cuplikannya Kemudian untuk salam penutupnya adalah seperti ini Dan juga untuk selamat transportasi kapal Untuk pemasaran langsung Misalnya di pasar Nah proses pematangan daging umumnya berlangsung selama menunggu terjual Dan di rumah tangga selama daging ini menunggu dimasak Demikian podcast kita kali ini Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya Selamat belajar dan tetap semangat Teknologi pangan UT Making higher education open to all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kemudian Rekaman podcast yang kedua Ini dibentuknya adalah diskusi Terimakas Ini diarahkan pada kondisi permukaan produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi UT teknologi pangan Dari Sabang sampai Merauke Nyangas hingga Pulau Rote Kembali berjumpa di podcast teknologi pangan Kali ini kita akan melakukan tanya jawab Dengan salah satu dosen teknologi pengolahan hasil ternak Yaitu Ibu Dini Nurhakiki dengan tema faktor-faktor penyebab kerusakan daging Materi ini ada di buku materi pokok modul 1 kegiatan belajar 4 Selamat pagi Ibu Dini, apa kabar? Pagi Ibu Atifa Alhamdulillah baik dan tetap semangat Baik Ibu Dini langsung saja kita dialog mengenai faktor penyebab kerusakan daging Namun sebelum masuk ke sana Sepertinya kita harus tahu kriteria visual daging yang rusak itu seperti apa ya? Ya, jadi kriteria daging yang rusak itu bisa dilihat dari visualnya, baunya, warna, dan teksturnya Dari segi visual itu bisa dilihat dengan... Nah, itu demikian rekaman podcast, juplikan rekaman podcast Podcast ini sudah saya upload di diskusi pertama tutorial online e-learning UT Dan juga platform ini juga sudah tersedia di platform Spotify dan platform Anchor Silahkan klik link berikut ya Saya juga mencoba mengirimkan link podcast ini ke beberapa mahasiswa Dan Alhamdulillah respon mereka positif Dalam pembuatan podcast ini ada beberapa kendala yang dihadapi Yaitu pertama padatnya kegiatan akademik di UT Setelah on campus banyak pekerjaan yang ditinggal selama kami latsar yang harus diselesaikan sesgera mungkin Strateginya membuat skala prioritas dan membagi waktu se-efektif mungkin Kemudian podcast akademik dalam bentuk bahasa Indonesia ini masih terbatas Sehingga referensinya untuk membuat podcast ini juga terbatas Strateginya mendengarkan podcast dari berbagai genre Tidak hanya bidang akademik saja Dan mendengarkan di berbagai platform Kemudian mikrofon yang ada di fakultas ini belum menghasilkan suara yang sangat jenis Strateginya suara tanpa mikrofon ini ternyata lebih baik dibandingkan dengan suara mikrofon Terakhir adanya pandemi COVID-19 Mengharuskan kami work from home Strateginya kami menggunakan via WA untuk melakukan evaluasi podcast yang telah kami buat Demikian presentasi dari saya Semoga media pembelajaran dalam bentuk podcast ini bermanfaat untuk mahasiswa Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!